Buku yang ingin saya paparkan hari ini adalah buku yang ditulis oleh Antonio Damasio Antonio Damasio ini adalah seorang ahli saraf Tentunya hari ini kita berbicara tentang otak ya Karena lagi-lagi berbicara tentang perilaku, sifat, kebiasaan itu berkaitan erat dengan otak kita Dan kita tahu bahwa otak manusia itu adalah kepala, di dalam kepala Dan kita tahu asosiasi kepala itu adalah tolom pemimpin dan letaknya ada di atas Jadi memang otak ini menjadi hal yang penting untuk kita bahas dan dalami Buku ini berjudul asri seperti yang teman-teman lihat di slide Descartes Error, Emotion, Reaction, and Human Bride Emosi, Alasan, dan Otak Manusia Kesalahan Descartes Kemudian ini buku diterjemahkan oleh Penguin Books tahun 1994 Dan kemudian diterjemahkan ulang oleh penerbit baca Yogyakarta tahun 2009 Buku ini setebal 393 halaman dan memuat 11 bab Jadi memang buku ini menurut saya agak-agak berat Karena memang diterjemahkan dari bahasa Spanyol Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris Kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia Jadi ada tiga kali peralihan Kemudian di otak kita itu kan memahami lagi Jadi empat kali proses peralihan ini Tapi tidak menjadi masalah kita ambil yang penting-pentingnya saja Mungkin karena waktunya ini cuma satu jam Saya akan presentasi kurang lebih 10 menit Dan selanjutnya kita katanya jawab Jadi kita perkenal dulu Antonin Diomasio Seperti saya katakan tadi adalah seorang ahli saraf Berasal dari Portugis Amerika yang berpikiran skeptis Yang menghususkan dirinya pada kaitan antara emosi dan nalar Jadi dia betul-betul membantah sebuah pemikiran filsafat Yang terlalu mengagung-agungkan yang namanya nalar atau akal Dengan pendekatan yang lebih modern Dia saat ini adalah ketua David Township Di Neuroscience Serta profesor psikologi, filsafat, dan neurologi Di University of Southern California Dan juga profesor tambahan di South Institute Dia juga kepala dari The Blind and Creative Institute Ini di Amerika Oke, next Topik yang ingin kita bahas sebenarnya 11 bab Tapi saya akan perinci menjadi empat yang akan kita bahas saja Yang pertama tentang Phineas Gag Ini kalau teman-teman yang belajar tentang otak Pasti akan diperkenalkan dengan Phineas Gag Phineas Gag ini adalah awal pembuktian bahwa neuroscience itu Atau ilmu tentang otak itu terutama bagi kalangan kedokteran ini Perlu mendapat perhatian yang serius Karena Phineas Gag, kasus Phineas Gag yang akan kita bahas itu Akan merubah paradigma tentang otak manusia Yang selama ini kita sebelum-sebelumnya dipahami Jadi sejak kasus Phineas Gag ini terungkap Atau terjadi banyak kalangan kedokteran yang mulai mendalami neuroscience Kemudian kita akan mempelajari membahas sedikit tentang prefrontal cortex Kalau teman-teman memegang kepala bagian depan ini Yang saya sering istilahkan bagian kanding Teman-teman ini dahinya Di dalamnya dibalik ini ada namanya prefrontal cortex Pre artinya pra, frontal bagian depan, cortex bagian luar Jadi bagian luar, kulit luar, bagian depan otak Kemudian kita akan mendiskusikan salah satu teori dari Antonio Damasio di buku ini Yaitu hipotesis penanda somatik Kemudian kita akan membahas sedikit sejarah tentang frenologi dan lobotomi Next Jadi emosi yang dimaksud disini adalah Yang dimaksud oleh Antonio Damasio itu adalah sebuah respon tubuh kita Dan otak kita terhadap sebuah rangsangan Jadi bukan semata-mata tentang perasaan-perasaan tertentu Jadi ini betul-betul intens Betul-betul sebuah Apa ya perasaan yang akan kita bahas ini adalah Sebuah hubungan Antara perilaku kita Dan otak kita Terhadap sebuah rangsangan Kalau kita lihat gambar di slide Ini ada Seorang yang terkenal namanya Pini Sgek Ini seorang Pekerja pembuka jalan rel kereta Next Ini ada terjemahnya di sampingnya Di sebelahnya Ini Diterjemahkan oleh Jaludin Rahmat Saya mengambil slide-nya di kuliahnya bersama beliau Waktu di Win Bandung Oke di sebelah barat Amerika pada masa Will West 13 September tahun 1848 Sebuah kecelakaan bersejarah terjadi Kecelakaan yang mengubah paradigma dalam kelompok dan psikologi Seperti dalam cerita-cerita koboi Semuanya bermula dari pembangunan rel kereta api Pini Sgek adalah Yang punya lakon Yang memimpin sekolompok orang Yang bertugas meledakan butik dan kebatuan Seperti yang tertulis Jadi Pini Sgek ini adalah seorang yang menjadi Pemandu Yang meletakkan dinamit di gunung-gunung Untuk membelah gunung itu menjadi sebuah rel kereta api Sempat Terjadi miskomunikasi Ternyata Anak buahnya Itu telah menarik dinamit yang telah diletakkan itu Sedangkan Pini Sgek itu masih di dalam pada waktu itu Langsung saja besi yang ada di situ langsung terbang Ketika dinamitnya itu meledak Besinya terbang dan tembus dari matanya Menuju ke kepala bagian depan Jadi seperti yang terlihat ada mata itu Mata sini ya Mata sini masuk ke bagian depan sampai menghancurkan Mengeluarkan bagian otak di bagian depan ini Yang disetilakan tadi sebagai prefrontal cortex Jadi bagian depan otak ini Punyanya Pini Sgek itu hilang Kemudian matanya juga hilang Jadi tembus ini besi hilang Nah Pini Sgek Kira-kira begitulah Ini ilustrasi ceritanya Nah kemudian Dr. Harlow pada waktu itu langsung menangani Pini Sgek Ini foto-foto Ini foto-foto dari Antonio Damasio Kalau saya kurang Tidak keliru ini Kalau tidak salah 50 tahun Kedepan ini setelah kasus ini Dia mencitrakan kasusnya ini Jadi digali kuburannya Kemudian Pini Sgek ketika sudah meninggal Jadi Pini Sgek ini Menjadi pameran hidup Ke berbagai seminar-seminar kesehatan Bahwa ini orang Yang otaknya rusak Tembus besi di kepalanya Tapi masih hidup Jadi masih hidup Dan dibawa ke seminar-seminar kedokteran Ini membuktikan bahwa Dan faktanya bahwa Antonio Damasio ini Dulunya adalah orang yang sangat periang Sangat simpatik Orang yang terkenal baik Teman-teman ini baik Terkenal juga dermawan Tidak suka marah Tapi setelah Terkenal juga cerdas Setelah besi ini menembus kepalanya Kecerdasannya tidak berubah Dia tetap cerdas Memorinya juga masih bagus Cuman yang berubah adalah Emosinya Dia jadi gampang marah Dia jadi gampang sensitif Gampang baper Gampang sekali sensitif Jadi Pekerjaan terutama Tugas-tugas yang diberikan kepadanya Itu tidak ada yang selesai Jadi itu dampak dari prefrontal cortex Rusaknya bagian ini Dr. Harlow kemudian Merawatnya Dan dia bisa sembuh Kemudian Setelah meninggal Dr. Antonio Damasio Menulis buku ini Dan istrinya Hannah Damasio Kemudian melanjutkan penelitian ini Dan melakukan citra Atau Men-scan otak Atau bagian dari Kepala dari Bineski Ini adalah yang terlihat Seperti gambar Next Nah Fungsi bagian Cortex prefrontal Seperti yang saya tadi Jelaskan bahwa Dia mengalami Terutama ada Tiga hal yang Menjadi Fungsi dari Prefrontal cortex kita ini Yang sangat-sangat Membedakan kita Dengan binatang Jadi bagian inilah Yang di depan Yang membedakan kita Dengan binatang Karena Dia membuat hal-hal Yang sangat-sangat Penting Yang mencirikan kita Menjadi manusia Contohnya Merencanakan masa depan Penilaian sosial Kemudian Social Future planning Penelitian ke depan Social Social judgment Yang itu nanti kita Nah disini kita bisa lihat Tentang rentang perhatian Fokus Ketekunan Penilaian Pengaturan Kemudian Empati juga diatur Di bagian Prefrontal cortex Jadi Terusakan bagian ini Sungguh-sungguh Menghilangkan Sisi-sisi Kemanusiaan kita Nah Seperti yang saya Bilang tadi Banyak Hal yang Terjadi ketika Luka Prefrontal cortex Jadi lukanya Bagian depan kita Bagian depan otak kita Ini bukan Terjadi ketika Rusaknya Fisiknya Tapi ada Berbagai Kebiasaan-kebiasaan Kita yang Tidak merusak Fisik Tapi mengganggu Fungsinya Contohnya Berlama-lama Menggunakan Gadget Itu akan Merusak Prefrontal cortex Terutama juga Itu yang sangat Merusak adalah Pornografi Pornografi itu Merusak bagian Prefrontal cortex kita Kenapa? Karena Dia menjadi Kebanjiran Hormon Hormon-hormon Dopamin Ini ada Channel youtube Yang menjelaskan Dengan Sangat baik Kenapa bisa Terjadi Kerusakan Apa Penyebab Pornografi Merusak Bagian depan Otak kita Itu sangat Teman-teman Bisa cari di youtube Dampak Pornografi Terhadap otak Ini disini Teman-teman Juga bisa Lihat Beberapa Fungsi Beberapa Dampak Dari lukanya Prefrontal cortex Ada yang Nah ini Fungsi yang Paling penting Dari PFC Ini adalah Prefrontal cortex Yang pertama adalah Pengambilan keputusan Perencanaan ke depan Social judgment Jadi NSG Tadi itu Yang dilihat Gambarnya Juga tidak bisa Mengambil keputusan Dan merencanakan Masa depannya Dulu sebelum Kecelakaan Dia sangat Futuristik Dia mampu Memplanning Semua impiannya Mampu Menyusun Menyelesaikan Semua pekerjaan Yang diberikan Tapi Setelah Terdampak Kehilangan Bagian Prefrontal cortex Dia sudah Tidak bisa Menentukan Pilihan Apalagi Merencanakan Masa depannya Jadi NSG itu Pindah-pindah Kerja Tapi tidak Pernah selesai Pekerjanya Sampai-sampai Meninggal Mengenaskan Di sebuah Desa terpencil Karena dia Tidak Mampu Menyelesaikan Pekerjaan Yang diberikan Dia menjadi Sangat Emosional Dan Sangat Tidak disukai Oleh orang Sifatnya Karena dia Kehilangan Yang namanya Penilaian Sosial Yang baik Oke Inilah teori Yang dikebukakan Oleh Antonio D'Amas Dissebut Sebagai Hipotesis Penanda Somatik Jadi ini adalah Sebuah hipotesis Hanya sebuah Teori pendekatan Jadi kalau Dalam teori Ekonomi itu Kita menentukan Sesuatu itu Karena Berdasarkan Biaya Atau Manfaatnya Tapi Dalam Teori ini Atau hipotesis Penanda Somatik itu Yang pertama Tadi itu Teori ekonomi Kita cenderung Pada nalar Ini bermanfaat Atau tidak Bermanfaat Merugikan Atau Bermanfaat Bagi saya Tapi kalau Hipotesis Penanda Dia cenderung Pada emosi Bahwa Keputusan-keputusan Yang kita Lakukan Hari ini Atau yang sedang Saya lakukan Adalah Ada intervensi Dari emosi Emosi Yang Saya dapatkan Saya pelajari Dari lingkungan Oke Emosi Disini yang dijelaskan Emosi merupakan Simpul-simpul Nalar Dan emosi Dapat membantu Proses menalar Bukannya mengganggu Seperti yang diakini Banyak orang pada umumnya Contoh begini Ketika kita kecil Ketika kita Kecil Itu kita Penuh dengan Rasa ingin tahu Sehingga Ada itu Misalnya Binatang-binatang Yang menyengat Kita Anggap sebagai Tahu Beren-beren Yang Apa itu ya Nanti jadi kupu-kupu itu Nah ada beberapa binatang Yang menyengat Yang persis sama modelnya Kita tangkap Dan itu Menyengat tangan kita Dan itulah Tanda bahwa Bagian emosi Dari otak Emosi kita yang bekerja Menandakan bahwa Itu berbahaya Nah ketika terjadi Di masa depan Kita tidak menangkap Hewan itu lagi Karena Sudah tertanam Di otak kita Yang menandakan bahwa Itu akan Menyengat Seperti Ketika kita Jalan-jalan di sawah Ketika kita Jalan-jalan di sawah Dan pada waktu Kita jalan Dan kita terjatuh Karena licin Kita menganggap bahwa Di sawah itu Menyebabkan bahaya Termasuk Kegiatan Ketika memilih Yang kita lakukan Tangan kemarin itu Itu Sebenarnya Sebagian besar Ditentukan Sama emosi-emosi Emosi-emosi Yang kita dapatkan Dari media sosial Lewat perang-perang Video Itu kan Membangkitkan Emosi-emosi kita Sehingga Kita akan cenderung Pada paslon 1 Atau paslon 2 Atau paslon 3 Atau paslon 4 Dimanapun kita memilih Jadi kondisi-kondisi Emosional itu Ikut Mempengaruhi Pilihan-pilihan Perilaku Dan otak kita Itu yang di Dan itu Sebenarnya Sudah tertanam dengan baik Di otak kita Bahwa emosi Atau hal-hal Yang bersifat Emosional Dalam tubuh kita Dalam otak kita Atau dalam Perilaku kita Itu Bisa dikatakan 70% Dibanding bagian Nalar yang bekerja Karena Nalar ini Baru Baru kapan Yang kita Mempelajari ini Sedangkan emosi Itu sudah Digunakan Untuk bertahan hidup Oleh manusia-manusia Mungkin bagian Nalar ini Ketika manusia Berangkat Beranjak dari Tradisional ke modern Dari fase modern Inilah dia baru Menggunakan Nalarnya Menggunakan akalnya Dulu hanya Memanfaatkan Emosi saja Bertahan Atau menyerang Untuk Untuk dapat hidup Menangkap hewan Begitu Next albar Namun ada beberapa Teori tentang otak Seperti lobotomi Bahwa gangguan-gangguan Jiwa atau saraf itu Atau gangguan-gangguan Misalnya kayak Kerasukan setan Itu bisa diobati Dengan melubangi kepala Jadi metode-metode Seperti Schizofrenia Atau kayak Dalam tanda kutip Disini bahasa daerahnya Tartar Manukang Itu bisa diobati Dengan Dilubangi di kepala Atau kerasukan Dilubangi di kepala Jadi menurut Kepercayaannya Banyaknya lubang di kepala Itu menandakan bahwa Dia semakin Terhindar Dari gangguan-gangguan Jiwa Itu Lobotomi Ini sebenarnya Sudah sangat-sangat Tidak masuk akal Pengobatan ini Dan Banyak juga pada waktu itu Dokter yang Menentang Proses pengobatan Dengan berkembang Ilmu Kesehatan Dan kedokteran Ini semakin ditinggalkan Next Ini juga Teori selanjutnya Frenologi Bahwa Bakat atau potensi Soranti itu Tergantung sama Model kepalanya Misalnya kalau Lonjong di bagian sini Maka dia ada bakat Menjadi dokter Kalau lonjong di sini Modelnya begini Dia ada bakat Jadi insinyur Nah pertanyaan Kalau benjol Bagaimana Ini juga teori Yang tidak masuk akal Dan sudah Ditinggalkan juga Itulah beberapa Teori-teori Pendekatan Tentang otak Yang saya lampirkan Saja sebagai Pelengkap Dalam Diskusi kita hari ini Jadi Next Selber Nasih ada Next Jadi Nah ini Ini pelengkap saja Jadi kesimpulan yang ingin saya berikan Bahwa Untuk Bisa Mencegah Kemungkaran Dan Menyuruh kebaikan Kita perlu Untuk Memanfaatkan Bagian emosional Otak kita Karena bagian emosional Yang membangkitkan Motivasi Dan perasaan positif Dan menentukan Ikut menentukan Pilihan-pilihan hidup kita Itu perlu kita Kendalikan Dan perlu kita Kuasai Karena hampir 80% 70-80% Bagian emosional Menentukan pilihan hidup kita Terima kasih Saya kembalikan ke moderator